Intro Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat berjumpa kembali dengan Alam Desaku channel ya teman-teman Oke teman-teman Saya sudah beberapa hari Hingga upload ini ya teman-teman Karena Ada sedikit Kesibukan jadi Belum sempat upload Lagi ya teman-teman Oke teman-teman Semoga teman-teman semua Selalu Diberi kesehatan Rezeki yang Melimpah Selalu panjang umur Dan juga Selalu dalam lindungan Tuhan yang mahesan Amin Amin Ya Rabbil Alamin Oke teman-teman Pada kesempatan kali ini kita Sedang berada di Desa Pelahar Kulon Kecamatan Badik Raja Kabupaten Banyumat Jawa Tengah ya teman-teman Kita mau mengeksplor atau jalan-jalan Di Desa Pelahar Kulon ini ya teman-teman Untuk Suasana atau Alam pedesaan di Desa Pelahar Kulon ini juga terbilang Masih asri sejuk dan juga Nyaman ya teman-teman Untuk Rumah-rumah penduduk disini juga sudah kebanyakan modern atau sudah permanen Terus untuk kondisi jalan di jalur utama Desa Pelahar Kulon ini sudah sangat halus Karena jalan disini merupakan jalur alternatif Dari Kecamatan Banyumat menghubungkan ke Kecamatan Badik Raja ya teman-teman Oke teman-teman Semoga video ini bisa menjadi hiburan ya buat teman-teman semua Terutama buat teman-teman yang berasal dari Desa Pelahar Kulon Kecamatan Badik Raja Kabupaten Banyumat Jawa Tengah Terutama buat teman-teman yang berada di luar kota Berada di luar daerah, luar negeri Atau yang sedang berada di perantauan Semoga video ini bisa menjadi pengobat rindu atau Menjadi pengobat kangen kalian terhadap kampung halaman tercinta ya teman-teman Mungkin teman-teman sudah lama tidak mudik Atau tidak bisa mudik karena kondisi Seperti sekarang ini masih Musim pandemi ya teman-teman Untuk Desa Pelahar Kulon ini merupakan desa paling timur di Kecamatan Badik Raja ya teman-teman Karena di sebelah timur itu berbatasan langsung dengan Desa Pelahar Wetan Desa Pelahar Wetan itu sudah masuk ke wilayah Kecamatan Kalibagur ya teman-teman Jadi Desa Pelahar Kulon ini berada di ujung timur Kecamatan Badik Raja Untuk di sebelah parat itu berbatasan dengan Desa Sokawera ya teman-teman Jadi di Kecamatan Badik Raja itu juga ada Desa Sokawera Selain di Badik Raja juga ada Desa Sokawera lagi Di Kecamatan Soma Gede ya teman-teman Yang dulu sudah kita eksplor Yaitu Desa Sokawera Kecamatan Soma Gede Tapi di Badik Raja juga ada Desa Sokawera Oke teman-teman Ikuti terus jalan-jalan kita di Desa Pelahar Kulon ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!